Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Ada beberapa keistimewaan ibadah haji Dibandingkan dengan ibadah-ibadah mahdoh yang lain Dibanding dengan sholat Dibanding dengan zakat Atau dibanding dengan puasa Salah satu keistimewaan ibadah haji Yang tadi saya sebutkan adalah Dari sisi ukuran pelaksanaannya Sholat misalnya Ukuran pelaksanaannya adalah waktu Asalkan waktunya sudah masuk Maka seseorang boleh melaksanakan sholat Bisa saja hari ini Subuh Seseorang melakukan sholat subuh di Jakarta Mungkin duhurnya sudah di negara lain Singapura misalnya Bahkan mungkin maghrib isahnya Sudah berada di Dubai misalnya Lalu subuh hari berikutnya Dia sudah berada di Jeddah atau Makkah Sholat Asalkan masuk waktunya Maka tempat tidak menjadi persoalan Sah dilaksanakan di semua tempat Itu ukuran pelaksanaan sholat Tetapi apabila jam 9 pagi Orang melaksanakan sholat Maka tidak boleh Kenapa? Karena waktunya belum masuk Jadi sholat sekali lagi Ukurannya adalah dimensi waktu Sama dengan puasa Puasa ukurannya adalah waktu Asalkan seseorang pada tanggal 1 Ramadan Berarti sudah masuk waktu puasa Ramadan Dia harus berpuasa Dimanapun tempatnya tidak ada masalah Mungkin saja Seseorang pada hari ini 1 Ramadan berada di Indonesia Puasalah dia di semua wilayah di Indonesia Atau mungkin saja Seseorang yang lain Pada tanggal 1 Ramadan Dia berpuasa di Makkah Sah Atau ada juga 1 Ramadan Dia berada di belahan benua Eropa Sah Puasa Ukurannya adalah waktu Bukan tempat Sama dengan zakat Orang membayar zakat Dimanapun sah Akan disalurkan kemana zakatnya Sah Asalkan Secara waktu Yaitu haul Karena zakat itu ada dua Syarat utamanya Nisop dan haul Sudah mencapai Batas minimum Orang wajib zakat Dan harta itu sudah berjalan selama setahun Artinya dimensi waktu Akan tetapi Saudara-saudara ku yang dirahmati Allah Haji tidak Ibadah haji Berbeda dengan Sholat Zakat Dan puasa Ibadah haji Ukurannya adalah Waktu Dan tempat Ada dimensi waktu Ada dimensi tempat Apa artinya Waktunya harus masuk Dan tempatnya Tidak bisa dilaksanakan Di sembarang tempat Tanggal Sembilan Zulhijjah Misalnya Ketika orang Harus melaksanakan Rukun Haji yang paling besar Yaitu Wukuf Harinya Waktunya Masuk Tanggal Sembilan Zulhijjah Tapi kalau Tidak dilaksanakan Di Arafah Maka Hajinya Tidak sah Bahkan Jangankan Di tempat-tempat Yang lain Apabila ada orang Pada tanggal Sembilan Zulhijjah Dia tidak pernah Menginjakkan kakinya Di Arafah Dia hanya Berada di Mekah saja Misalnya Yang jaraknya Hanya beberapa Kilometer dari Arafah Maka tetap Hajinya Tidak sah Banyak orang Mekah yang Tidak berhaji Kenapa? Karena orang Mekah Yang Pada tanggal Sembilan Zulhijjah Dia Tidak berada Di Arafah Dan tidak Melaksanakan Ibadah haji Itulah Keistimewaan Pertama Ibadah haji Dibanding Ibadah-ibadah Yang lain Dimensi Waktu Dan dimensi Ruang Atau tempat Seharaku Yang dirahmati Allah Keistimewaan Yang lain Adalah Dari sisi Ini Kostum Ibadah Sholat Kostumnya Bebas Asalkan Suci Dan Menutup Kaurat Orang bisa Sholat pakai Baju putih Ada lagi yang Sholat pakai Baju patik Ada yang Sholat pakai Kaos Ada yang Pakai sarung Ada yang Pakai celana Ada yang pakai Pensi Atau bahkan Ada yang Tidak pakai Pensi Semua itu Sah Dilakukan Oleh orang Yang akan Melaksanakan Sholat Tidak ada Pakian khusus Ketika kita Akan Melaksanakan Sholat Sama dengan Puasa Sama dengan Zakat Tidak ada Pakian khusus Orang Akan Melaksanakan Ibadah Puasa Tidak juga Ada Pakian khusus Orang yang Akan Berzakat Tetapi Haji Haji Pakaiannya Kostumnya Bukanlah Pilihan Kita Tetapi Pilihan Allah Dan Rasulnya Yaitu Kain Ikhram Maka Ketika Orang Berhaji Semua Yang Melekat Dalam Diri Kita Pakaian Kita Semuanya Harus Dilepas Dari Seluruh Muka Bumi Ini Manusia Yang datang Pergi Haji Pakaiannya Sama Kostumnya Sama Itulah Salah Satu Keistimewaan Ibadah Haji Dibanding Ibadah Ibadah Yang lain Yang ketiga Adalah Soal Beban Pelaksanaan Sholat Ibadah Yang Menuntut Fisik Allahu Allahu Akbar Gerakan 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 Fisik Allahu Akbar Ruku Sama Allahu Liman Hamidah Allahu Akbar Sujud Sholat Tidak Butuh Harta Sebaliknya Menahan Menahan Diri Menahan Nafsu Ibadah Haji Menggabungkan Ketiganya Ada Unsur Amaliyahnya Seperti Sholat Maka dalam Haji ada Tawaf Ada Sa'i Ada Lontar Jumroh Mabid Di Minah Itu Semua Gerakan Gerakan Tapi Ada Juga Unsur Seperti Ibadah Zakat Yaitu Mengeluarkan Sebagian Harta Yang Kita Memiliki Karena Ibadah Haji Itu Memerlukan Kemampuan Finansial Untuk Melakukan Perjalanan Ke Tanah Suci Walillahi Al-Nasi Hijul Peti Manistatua Elah Tetapi Juga Di Sisi Yang Lain Ibadah Haji Juga Ada Unsur Seperti Ibadah Puasanya Menahan Diri Orang Yang Sedang Berikhrom Dia Harus Menahan Diri Menahan Diri Dari Semua Larangan Larangan Ikhrom Selama Dia Berikhrom Sama Ketika Puasa Dia Harus Menahan Diri Dari Larangan Larangan Selama Dia Berpuasa Itulah Ibadah Haji Dengan Tiga Keistimewaan Yang Paling Mendasar Satu Ukuran Pelaksanaannya Dimensi Waktu Dan Dimensi Tempat Yang Kedua Kostumnya Kita Yang Memilih Kalau Ibadah Ibadah Lain Tapi Kalau Haji Allah Dan Rasulnya Yang Memilihkan Kostumnya Dan Yang Ketiga Ibadah Haji Itu Ibadah Yang Mencakup Unsur Unsur Yang Ada Dalam Ibadah Sholat Dalam Ibadah Zakat Dan Dalam Ibadah Puasa Mudah-mudahan Kita Yang Melasarkan Haji Istimewa Di Mata Allah Dan Rasulnya Seperti Hanya Keistimewaan Ibadah Haji Dibanding Ibadah Ibadah Yang Demikianlah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibadah